Siapapun tentu ingin menjalani momen resepsi pernikahan yang lancar tanpa halangan. Meski begitu ada pula pernikahan yang tak bisa berjalan sesuai rencana akibat terdampak pandemi hingga bencana alam. Belum lama ini pasangan pengantin baru asal Bekasi tak menyangka pesta pernikahan yang sudah dirancang terpaksa digelar di tengah banjir melanda. Mereka adalah Deni Indra Setia Ardi, 28 tahun, dan Diana Nabilah, 23 tahun, pasangan suami istri yang baru menggelar pernikahan pada Sabtu 20 Februari lalu harus rela menahan pahit. Lokasi pesta pernikahan yang berlangsung di rumah mempelai pria perumahan Pondok Hijau Permai, kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, di landa banjir setinggi 70 cm. Pengantin pria menceritakan kondisi hujan deras mengakibatkan lokasi pernikahan mulai tergenap. Deni mengaku dia tidak bisa menunda pesta pernikahan yang sudah di depan mata. Sebab, biaya untuk mengelar resepsi sudah terlanjur digunakan seperti misalnya sewa tenda dan catering. Pria yang berprofesi sebagai pegawai bank ini akhirnya mengundur waktu akad nikah untuk menunggu banjir surut. Namun hingga siang hari, banjir ternyata belum surut. Dikutip dari Tribun Jakarta.com pada Jumat 19 Februari siang, sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, akad nikah berlangsung di masjid komplek perumahan. Dini menjelaskan dia dan sang istri sudah merancang pesta pernikahan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Acara yang berlangsung di rumahnya itu sejatinya bakal dihadiri 200 tamu undangan. Mereka dibagi ke dalam 3 sesi. Yang pertama pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, lalu sesi kedua pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat, serta sesi ketiga pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai 16 waktu Indonesia Barat. Namun, lantaran banjir, tamu undangan yang hadir hanya sekitar 7 orang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!